Intro Ratusan pelajar sekolah tingkat menengah dan atas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menolak perayaan hari Valentine Day di depan pendopo kantor bupati. Dalam aksinya ratusan pelajar tersebut menganggap perayaan Valentine Day merupakan budaya barat yang harus ditinggalkan. Ratusan para pelajar MTS dan MA ini melakukan aksi long march dari gedung DPRD menuju pendopo Bupati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ratusan siswa yang terdiri dari berbagai sekolah tersebut didominasi dari sekolahan yang bernaung di bawah organisasi persis. Dalam aksinya para pelajar tersebut menuntut agar masyarakat di Indonesia tidak melakukan perayaan hari Valentine Day yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa perayaan Valentine Day merupakan budaya barat dan bukan termasuk budaya Islam. Terakhir mereka juga mengajak pada para pelajar khususnya generasi milenial agar sama-sama menyuruhkan penolakan perayaan Valentine Day. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kami dari atas harga pelajar sangat tidak ingin ada pemuda atau pemudi Majalengka Muslim yang merayakan Valentine Day. Kenapa demikian? Karena kami Muslim dan Valentine itu bukan budaya Muslim. Dan harapan dari kami sebagai pelajar supaya penguasa-penguasa negeri ini, penguasa-penguasa yang ada di Indonesia bisa sadar, bisa menganjurkan Valentine, membinasakan Valentine. Karena Valentine bukan budaya Islam. Dan Indonesia adalah mayoritas Islam. Dalam aksi damai ratusan pelajar ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Koalisi Resort Majalengka. Usai berorasi selama lebih dari 2 jam, masa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.